Halo Brother, balik lagi bareng aku di iBrother Channel Banyak yang bilang, iPhone yang satu ini gak layak sama sekali dibeli Karena desainnya tetep jadul, biarpun dikasih jerauan yang terbaru Apakah benar gak selayak itu? Atau bahkan justru sebaliknya? Justru iPhone ini bisa jadi adalah iPhone yang kamu suka dan kamu cari iPhone SE 2022 atau generasi ketiga Rilis di April tahun 2022 lalu Secara desain kayaknya udah familiar banget kita ngeliat desain kayak gini Desain iPhone SE generasi ketiga 100% sangat identik Dengan iPhone SE generasi 2 di tahun 2020 Atau iPhone 8 dan iPhone 7 Yang memang desainnya itu mirip-mirip Jadi kalau kita cuma ngeliat dari desain luar aja Gak keliatan kalau iPhone SE generasi ketiga adalah iPhone yang baru banget Atau masih anget yang dikeluarin oleh Apple Perbedaan yang signifikan antara iPhone SE generasi kedua di tahun 2020 dengan iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 adalah yang pertama Dari chipsetnya iPhone SE generasi ketiga ini udah dibekali A15 Bionic yang artinya udah memiliki chipset kayak di iPhone 13 series Dengan perubahan RAM 4GB dan juga udah support jaringan 5G Juga ada sedikit upgrade di kapasitas baterai Penanaman chipset A15 Bionic di iPhone SE generasi ketiga tentu memberikan upgrade dari dua aspek penting dalam sebuah handphone Yang pertama adalah efisiensi daya Dimana kapasitas baterai yang kecil namun bisa efektif dan efisien Sehingga memiliki screen on time yang lebih panjang daripada iPhone-iPhone yang sebelumnya dengan ukuran baterai yang sama Aspek lainnya misalnya pada kecepatan fokusing pada sebuah objek di kameranya Dibanding iPhone SE generasi kedua yang rilis di 2020 Tentu iPhone SE generasi ketiga di 2022 ini Dengan menggunakan chipset terbaru memiliki kualitas kamera yang sedikit lebih baik Karena menggunakan prosesor terbaru dengan kemampuan image post-processing yang jauh lebih baik pula Mungkin cuma aspek itulah yang paling berasa terjadi perubahan antara iPhone SE generasi kedua dengan iPhone SE generasi ketiga Sangat amat pelit dan minim banget Padahal sebelumnya aku sendiri dan mungkin banyak dari kalian mempunyai ekspektasi lebih dari itu Misalnya aja udah gak pake fingerprint atau mungkin ditambah varian warnanya Kayak di iPhone XR yang lebih banyak pilihan varian warnanya Tapi ternyata Apple cuma ngasih secuil aja perubahan yang terjadi di iPhone SE generasi ketiga ini Tapi dengan kondisi itu tentu performa iPhone SE generasi ketiga ini memiliki performa yang menurutku Dibanding dengan fisik luarnya sangat overkill Masih tentunya bisa melibas game-game berat sekalipun Seperti Genshin Impact misalnya yang memiliki gambar atau grafis yang cukup tinggi dalam proses renderingnya Tapi apa kamu yakin bakal main game sekelas Genshin Impact Dengan layar yang kecil dan sempit ditambah kapasitas baterai yang cenderung agak kecil di iPhone SE generasi ketiga ini Jadi terkesan kayak agak sedikit mubazir Dikasih chipset yang super powerful dan terkenceng dari Apple untuk saat ini Tapi tidak disupport dengan hardware-hardware lain yang bisa menjalankan semuanya secara maksimal Nah buat harganya iPhone SE ketiga ini Udah ada harga resmi di ibox Yang dibanderol dengan base varian di 64GB itu seharga 8 jutaan aja Berbeda 500 ribuan dengan versi inter yang dijual di marketplace Harganya juga 7,5 jutaan aja Tapi kalau kamu ada budget dan memang suka dengan iPhone ini Sebaiknya kamu beli versi ibox aja karena beda tipis banget harganya Lalu beralih ke pertanyaan paling penting yang banyak ditanyakan oleh kamu sekalian Yaitu adalah apakah iPhone SE generasi ketiga yang rilis di tahun 2022 ini worth it untuk dibeli atau tidak? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini semua orang pasti punya jawabannya masing-masing Maka aku akan coba petakan 2 jawaban Jawaban yang pertama adalah tidak worth it Yes, kalau kamu lebih banyak menggunakan handphone ini untuk nonton maupun bermain game Memang secara performans masih sangat-sangat bisa banget Tapi kalau dilihat dari layar yang kecil Resolusi yang rendah walaupun gambar visualnya masih terlihat oke Kayak agak kurang oke aja untuk bermain game dan nonton Terlebih ukuran baterainya juga kecil Walaupun baterainya ini masih jauh lebih irit dibanding iPhone SE generasi sebelumnya Alasan berikutnya yang membuat iPhone SE generasi ketiga ini gak worth it adalah Desainnya yang udah ketinggalan zaman Gak modern, kurang kekinian, dan kurang stylish aja buat orang-orang zaman sekarang Ditambah juga gak ada fitur tambahan berarti daripada iPhone SE generasi sebelumnya Mungkin yang bisa dibanggakan atau bisa diandalkan di iPhone SE generasi ketiga ini adalah fitur 5G dan A15 Bionic Yang tentu bakal panjang banget umurnya Namun sayangnya untuk 5G ini Di Indonesia sendiri mungkin akan baru mulai merata sekitar tahun 2025 Atau mungkin bahkan lebih lama lagi Balik lagi ke pertanyaan yang tadi Apakah iPhone SE generasi ketiga ini layak untuk dibeli? Lalu jawaban yang kedua adalah Ya, iPhone SE generasi ketiga ini worth it untuk dibeli Berikut beberapa alasannya Yang pertama, cocok buat kamu yang suka handphone compact dengan performa yang super powerful Dan bakal punya umur yang panjang Bahkan sangat panjang Bisa 4-5 tahun ke depan Baik dari umur hardware yaitu chipset A15 Bionic Maupun umur software Dukungan iOS yang masih terjamin Selain cocok untuk kamu yang seneng dengan desain yang compact iPhone SE generasi ketiga juga bakal cocok buat kamu yang suka dengan gaya old school Atau buat kamu yang kecanduan dalam tanda kutip Atau takut semacam kehilangan tombol fingerprint Yang bagi sebagian orang kasih experience yang beda dan berasa Apple banget Dan alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga iPhone SE generasi ketiga ini bakal cocok Buat kamu yang mungkin pertama kali beli iPhone Dan pengen iPhone baru dengan harga murah Tapi udah 5G Yang penting mereknya iPhone dulu Atau Apple dulu Biar ada nilai prestisnya Yah, suka gak suka dan mau gak mau Masih banyak juga dari kita memilih iPhone karena gengsi Jangan-jangan kamu nih salah satunya Tapi gak apa-apa Tonton terus channel iBrother Biar kamu nanti akan lebih tau fungsi dari iPhone yang kamu punya Biar makin keren dan gengsinya semakin meningkat Lalu pertanyaan terakhir yang bakal aku tanyain ke diri aku sendiri Apakah ingin membeli iPhone SE generasi ketiga ini atau tidak? Jawabannya tidak Kalaupun aku ingin atau suka dengan desain yang compact dan old school Kayaknya aku akan lebih memilih iPhone SE generasi kedua yang rilis di tahun 2020 Dimana harga resminya sekarang udah 6 jutaan aja Dengan selisih lumayan agak gede 2 juta Tapi secara performa dan juga fitur gak banyak perubahan Karena buat aku dengan iPhone yang ukuran compact seperti itu Lebih cocok untuk foto-foto casual atau social media Atau mungkin untuk berburu belanja di e-commerce aja So kalau aku punya budget 8 juta Aku akan alokasikan untuk memilih atau mempertimbangkan Antara iPhone 12 mini atau iPhone 12 Kalau aku lebih suka dan ingin pake yang compact Tentu aku bakal lebih memilih iPhone 12 mini Karena secara fitur desain dan layar Tentu jauh lebih mumpuni dan jauh lebih modern Dibandingkan iPhone SE generasi ketiga Atau mungkin kalau ingin pake yang lebih gede layarnya Aku akan memilih iPhone 12 Dimana X Inter harganya sekarang udah sekitar 8 jutaan aja Lalu buat kamu yang udah terlanjur beli iPhone SE generasi ketiga Apakah salah? Gak salah juga Ini balik lagi ke preferensi dan referensi Serta fungsi dan kebutuhan masing-masing Semua punya opini yang berbeda Dan kalau kamu punya sudut pandang lain mengenai iPhone SE generasi ketiga ini Silahkan kamu ceritain aja di kolom komentar Untuk melengkapi informasi yang udah aku bagiin Oke, itu aja informasi yang bisa aku share Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya Keteman kamu atau komunitas kamu dan siapapun Karena kadang kecil buat kita namun berarti besar buat yang lain Thank you for watching, I'll see you, bye-bye